Kepolisian Sektor Tobowali Kebupaten Bangka Selatan berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum setempat. Pengungkapan kasus penganiayaan ini bermula dari laporan korban Habib kema Polsek Tobowali yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan. Kapolsek Tobowali Ibtu Yandri C.A.Kib mengatakan, Setelah mendapatkan laporan korban, Kanit Reskrim Ibtu Tarigan bersama anggota opsional Polsek Tobowali dan Babin Kamtip Mas Desa Kepoh langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara. Namun ketika petugas tiba di lokasi, ternyata tersangka bom-bom sudah melarikan diri. Kemudian tim langsung bergerak kembali untuk mencari keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan tersangka selang waktu setengah jam dan di jalan raya puput Tobowali. Kapolsek menjelaskan, motif pelaku melakukan penganiayaan adalah dipicu dendam terhadap korban, karena sebelumnya tersangka dan korban sempat adu mulut. Kapolsek Tobowali sedang melakukan penyidikan perkara tidak pernah penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka BB. Korban mengalami luka memar pada bagian tipi dan hitung hidungnya, tulang hidungnya patah, serta memar di bagian punggung sebelah belakang. Motif dari kejadian ini adalah dendam setelah BP kepada korban, untuk pasal yang disangka pada tersangka pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kapolsek menambahkan saat ini pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Tobowali guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya tersangka diancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tobowali, Bangka Selatan Eko Sepianto Rasim, TVRI Bangka Beritung, melaporkan.